Oke, selamat siang. Hari ini kita akan bicara tentang asetektur postmodern terkait dengan varian-varian dari asetektur postmodern sebagai topik perbincangan mata kuliah asetektur macanegara di minggu ke-10. Fokus utama memang terlebih kepada jelajah varian, artinya asetektur postmodern itu punya variasi atau punya pendekatan apa saja. Banyak yang menganggap bahwa ini adalah style, style di dalam asetektur postmodern, tidak ada masalah, itu yang sering terungkap. Tapi kita akan coba lihat apa dan siapa asetektur postmodern itu. Oke, di minggu lalu ketika bicara latar belakang asetektur postmodern muncul nama Charles Cheng yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa asetektur modern itu telah mati di tanggal 15 Juli 1972 pada jam 3.32 atau jam 15.32 dengan runtuhnya perumahan Pruid Igo. Kenapa? Dinyatakan demikian karena Pruid Igo dianggap sebagai sebuah proyek untuk mengakomodasi kebutuhan perumahan pasca Perang Dunia Kedua. Minggu lalu telah dijelaskan agak detail bahwa memang ada kebutuhan akan perumahan-perumahan dan hunian yang diperuntukkan terutama bagi veteran perang plus juga masyarakat-masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dan itu memang cita-cita dari asetektur modern bahwa setiap manusia, setiap penduduk itu punya kesempatan, punya payah hak untuk sebuah hunian yang layak. Itu ide dasar dari asetektur modern sebenarnya. Dan kalau lihat karyanya Korbu dengan konsep radian city itu menjawab tantangan itu. Dan itu memang zaman di asetektur modern adalah kebutuhan terhadap hunian di masa yang cukup sulit setelah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu ujung dari rangkaian perang yang cukup memberat bagi masyarakat Eropa dan Amerika. Tapi oke lah, ini titik-titik berangkatnya. Kita tempatkan pemahaman atau titik berangkat dari Charles Young yang sebagai awal mula munculnya asetektur modern. Lalu apa bedanya sih asetektur modern dan asetektur post-modern? Secara karya asetektur, asetektur modern lebih menempatkan sebuah karya asetektur pada bangunannya saja. Kenapa ditempatkan sebagai sekedar bangunan yang fungsional, kemudian muncul fungsionalisme yang hanya mementingkan fungsinya semata, hanya mementingkan ruang sebagai benar-benar, sebagai wadah aktivitas. Karena memang pada masa itu kebutuhannya seperti itu. Kebutuhan sebuah wadah kegiatan. Terutama pada wadah kegiatan hunian. Jadi asetektur hanya sekedar bangunan. Asetektur hanya sekedar wadah aktivitas. Sedangkan asetektur post-modern mencoba mengembalikan, lada kutip lah bisa dikatakan demikian, mencoba mengembalikan bahwa asetektur itu bukan sekedar bangunan. Kalau masih ingat zaman Vitruvius, ada firmitas, ada utilitas, ada penustas. Ada fungsi, ada kekuatan, itu terjadi di asetektur modern juga. Lebih kepada fungsinya, kekuatannya sebagai sebuah konstruksi. Tapi juga ada unsur penustas. Penustas tidak hanya pemahaman keindahan, tapi juga sebagai sebuah karya yang menyenangkan hati. Karya yang mampu ditinggali, dihuni untuk kebahagiaan si penghuninya. Pembeda berikutnya, fungsi dari asetektur di masa asetektur modern, seperti tadi diungkap, bahwa hanya sebagai wadah kegiatan atau wadah keaktifitas. Sedangkan di asetektur post-modern, ini sebuah cerita, sebuah penyampaian pesan dari arsitek dalam wujud bentuk asetektural, yaitu yang kemudian diistilahkan sebagai bahasa non-verbal. Pemahaman ini terkait juga dengan perkembangan ilmu bahasa. Kemudian kita kenal nanti ada semiotika, pemaknaan asetektur dari sudut bahasa. Jadi, bentukan asetektur itu dianggap sebagai sebuah kata, sebagai sebuah ada makna, ada makna konotasi dan denotasinya. Itu kaitannya dengan ilmu bahasa. Jadi, fungsi asetektur itu menyampaikan pesan, menyampaikan harapan. Secara art dan teknologi, asetektur modern lebih kepada aplikasinya, aplikasi teknologi, sedangkan post-modern justru mendorong teknologi itu. Mendorong sebuah inovasi, sebuah pengembangan dari teknologi. Kalau ditinjau dari masalah perancangan, asetektur modern lebih kepada mengapa begitu. Ini kaitannya juga dengan wadah kegiatan tadi, wadah aktivitas. Sedangkan masalah perancangan di asetektur modern, apa konsekuensi dari bangunan ini? Apa konsekuensinya bagi penghuni, bagi masyarakat, bagi lingkungan? Itu di asetektur post-modern. Kemudian unsurnya, di asetektur modern, kalau kalian ingat Francisca de Kacing, itu berangkat dari titik garis bidang dan ruang. Jadi buku Francisca de Kacing itu benar-benar berlandaskan asetektur modern. Meskipun ada bahasan tentang klasik dan segala macam, tapi esensinya adalah titik garis bidang sebagai unsur utama di asetektur modern. Sedangkan di asetektur post-modern lebih melihat tiga dimensionalnya. Batang, lempeng, lempung, bermain-main, nanti kita lihat contoh-contohnya. Proses perancangan di asetektur post-modern lebih mengarang narasi, mengarang cerita, mengarang bahkan ada yang mendekatinya sebagai sebuah novel, sebuah narasi utuh. Sehingga kerja di arsitek adalah membuat narasi tersebut, membuat puisi. Kemudian muncul poetic of space. Sebuah ruang yang poetik, sebuah ruang yang menggugah rasa, menggugah selera, menggugah imajinasi, dan segala macam. Itu kerja arsitek. Beda dengan di masa asetektur modern, lebih pada merakit. Terutama merakit material, hasil industri. Kaca, baja, dan beton bertulang. Itu-itu beda yang jelas antara asetektur modern dan asetektur post-modern. Lalu, apa asetektur post-modern? Mudahnya begini. Asetektur post-modern adalah kelanjutan yang kemudian diterjemahkan dalam yang disebut dengan asetektur neo-modern, atau di dalam bahasanya Charles Jeng adalah lead modern. Jadi, kerja, ilmu, dan teknologi. Ini yang kemudian neo-modern ini sebenarnya melanjutkan mimpi, atau melanjutkan cita-cita dari asetektur modern. Sedangkan, di sisi lain, ada respon berikutnya, yaitu, kerja arsitektur adalah kerja seni. Itu yang kemudian dimaknai sebagai purna modern, atau di bahasanya Charles Jeng itu post-modern. Beda dengan post-modern yang global ya. Ini lebih detail. Nanti ada variannya. Mari kita masuk di neo-modern. Neo-modern dipahami sebagai kelanjutan dari asetektur modern seperti yang saya sampaikan tadi. Sebuah gerakan yang melengkapi dan menyempurnakan asetektur modern. Karakter dari lead modern adalah estetik mesin. Mesin estetik. Komunikasinya adalah kemampuan teknologi dan material. Pendekatan perancangannya pragmatik, anti-metafor, jadi apa adanya, dan bahkan anti-historik. Tujuannya adalah menyempurnakan estetika yang sudah dilakukan asetektur modern. Terutama estetika mesin tadi. Estetika industrial tadi. Kita lihat variannya. varian dari lead modern adalah platidism, bentuk lengkung yang sangat, bahkan sangat akrobatik. Contoh karyanya adalah contoh-contoh karyanya Santiago Galatrava, itu banyak yang mengeksplore lengkung, mengeksplore struktur, mengeksplore teknologi, terutama teknologi struktural dengan kabel, dengan baja dan betonnya. Beton dibuat sedemikian plastis. Kemudian juga ada supermatism, anti-historik, konsep bentuk seperti yang dilakukan oleh Zadid. Lalu, high-tech teknologi yang dilakukan oleh bentuk. Saya tadi lupa. Karyanya Norman Foster di London ini, yang mendorong struktur yang ekstrim untuk memasakkan bentuk yang sesuai dengan konsep dan ide. High-tech ini lebih kepada inovasi teknologi, mendorong teknologi untuk berinovasi. Jadi, kalau di masa modern itu asetektor mengikuti industri, mengikuti teknologi yang ada pada saat itu, jadi arsitek yang merangkai, di sini arsitek justru sebagai pencetus atau sebagai pendorong inovasi-inovasi teknologi. Kalau yang dilakukan Norman Foster adalah high-tech-nya, strukturnya, segala macam. Termasuk Santia Kukalatrafa juga semikian. Oke. Kemudian, kalau dari sudut pandang seni tadi, bahwa karya asetektur ditempatkan sebagai sebuah karya seni, ini yang kemudian disebut dengan purna modern atau post-modern bahasanya atau istilahnya Charles Scheng, sebagai sebuah reaksi terhadap asetektur modern sebagai sebuah koreksi dari asetektur modern. Asetektur modern yang anti-historik, anti-metafor, dikembalikan, menoleh jauh ke belakang ke sejarah masa lampau. Baik klasik apa yang terjadi di masa renesans. Pokoknya kembali ke belakang, melihat kembali. Dengan munculnya ornamen-ornamen. Jadi, kalau di masa asetektur modern itu ornamen jenis crime, di sini muncul kembali. Kalau form follow function, di sini muncul menjadi form follow fund. Seperti yang dilakukan oleh Michael Griff. Ide dasarnya adalah pedimen di masa klasik Yunani. Tapi kemudian para dewa-dewi itu diganti dengan tujuh kurcaci. Seperti yang digambar sebelah kanan itu. Plus, menyertakan warna, tekstur dan yang menjadi elemen asetektural yang penting. Dan ikut mewarnai pengalaman ruang di dalam asetekturnya. Apa aja variannya? Ini cukup untuk post-modern atau purna-modern ini variannya cukup banyak. Ada yang benar-benar menolak jauh ke belakang yang disebut dengan canonicalism yang dilakukan oleh ini tadi John Quinlan Terry dengan memunculkan benar-benar bentukan klasik tapi ada unsur modern yaitu ada bahan bangunan yang terbaru dan aturan-aturan. Ada penyesuaian aturannya. Bukan lagi pakai proporsi yang pada masa klasik mungkin tapi kemudian disesuaikan. Ada yang kemudian modern tradionalism yang membuka diri terhadap kebudayaan lama, tradisi-tradisi lama segalikus teknologi. Teknologi juga masuk ke sini. Tapi untuk mendukung bentukan-bentukan yang berdasarkan bentukan tradisional. Yang biasa di masa-masa asetek modern mulai itu muncul di art deco. Jadi pengembangan dari masa art deco, art nouveau. Seperti yang dilakukan Robert Astrid. Oke, itu dua varian awal. Dua varian berikutnya ironic klasicism. Elemen klasik banyak diterapkan pada tampak bangunan tapi tidak memiliki fungsi tertentu. Benar-benar hanya selubung. Kemudian elemen klasik biasanya digunakan pada kolom, pedimen, dan segala macam. Ironiknya sebelah mana? Ironiknya adalah mengkontradiksikan atau menabrakkan antara modern dan klasik. Seperti yang dilakukan oleh James Trilling di beberapa karyanya. Ini salah satu contoh karyanya. mencoba menggugat atau menabrakkan antara proporsi klasik kemudian ditabrakkan dengan warna-warna modern, warna-warna contemporary pada masa itu ya, tahun 1984, kemudian dengan beberapa proporsi-proporsi yang coba ditabrakkan. Atau latin klasicism yaitu padupadan antara komposisi klasik dan teknologi modern. tradisionalnya pada aturan-aturan proporsi dan segala macam sedangkan modernnya muncul di warna bahan tekstur dan proporsi. Ini yang dilakukan Mario Bota dengan mengeksplor material batu bata. Mario Bota sangat terkenal dengan material batu bata dengan teksturnya dengan tekstur batu bata tersebut dengan bentuk yang platonik solid lingkaran kotak dan segala macam yang kemudian ditransformasikan bentuknya dengan sangat menarik. Lalu padupadannya adalah penggunaan material kaca di sela-sela material batu bata. Silahkan di eksplor lebih lanjut Mario Bota itu seperti apa. Oke. Varian terakhir dari purna modern atau postmodern seperti yang dilakukan oleh Aldo Rossi dengan varian fundamentalist klasisism. Ini yang memang dekat dengan asetektur modern. Lebih mementingkan logika dan komposisi masa bangunan. Memberi penekanan pada esensi bentuk asetektural. Kalau kita lihat bentuknya memang kubus seperti biasa tapi fungsinya fungsinya sebagai kolombar itu ini sebuah tempat pemakaman. sebuah kompleks pemakaman yang kemudian dengan bentuk yang klasik kotak kubus seperti itu tapi kemudian dengan fungsi yang baru dengan proporsi yang menarik di situ. Oke. Ini purna modern. Kemudian minggu lalu juga sedikit mengulas tentang buku ini Robert Venturi dan ada beberapa dua kelompok saya mencatat ada dua kelompok yang mencoba mengungkap Robert Venturi Buku ini menjadi sangat penting menjadi landas gerak atau menjadi landasan sebuah pengembangan teori asitektur. Kalau Charles Jeng dengan jargonnya tadi matinya asitektur modern tepat di 15 Juli tadi itu sebagai titik berangkat bentukan asitektural jadi lebih kepada gaya atau style asitektural di Robert Venturi justru mengungkap atau memunculkan teorinya jadi menghajar atau melawan teori yang sudah terjadi di masa asitektur modern di bagian ini isi dari buku ini jadi kalau kita perhatikan benar-benar bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh korbu dengan beberapa buku tentang asitektur modern lalu ini yang menarik bagi saya adalah ini yang menarik kalimat di pembuka di bagian depan Venturi menulis bahwa an asitek who emphasis criticism rather than kritik who choose asitektur jadi dia menempatkan proses kritik itu sebagai proses perancangannya bukan melakukan kritik untuk memilih asitektur writer than a kritik who choose asitektur dan buku ini merepresentasikan proses itu melihat asitektur sebagai sebuah proses kritik jadi apa-apa yang dilakukan oleh Venturi dengan salah satu contohnya adalah Pana Venturi ini yang dirancang tahun 1962 adalah mengungkapkan sebagian besar dari ide-ide dasarnya mengkritik pendekatan asitektur modern yang mengutamakan kesederhanakan seragaman dan penekanan pada fungsi yang seringkali menghasilkan bangunan yang terasa monoton jadi Venturi itu menggugat rasa monoton dan tidak menarik secara visual Venturi mempertanyakan ide bahwa asitektur harus selalu mengikuti prinsip kejujuran struktural dimana fungsi dan struktur bangunan harus langsung tercemin di dalam desain eksteriornya jadi dia menggugat atau mengkritik berat apa itu kejujuran struktural kaitannya dengan form follow function jadi bentuk mengikuti fungsi dan harus tercemin pada eksteriornya efeknya adalah konsekuensinya adalah monoton dan tidak menarik inti dari pemikiran buku tadi Complexity and Contradiction in Architecture adalah asitektur tidak harus terbatas pada konsep kesederhanaan atau ketidak konsistenan struktural jadi dia melawan contoh bangunan ini ini simetri simetri yang asimetri bisa ditarik garis kanan kirinya secara siluet sama seperti ini tapi kemudian asimetri karena jendela di bagian sini itu berbeda dengan jendela itu yang coba coba dimainkan coba dinarasikan sebaliknya arsenik dapat menciptakan bangunan yang kaya secara visual dan makna ini yang saya katakan pemaknaan ini terkait dengan ilmu linguistik ilmu bahasa dengan memanfaatkan kompleksitas dan kontradiksi yang pada akhirnya dapat menghasilkan karya asitektur yang lebih menarik dan beragam tujuan dari postmodern salah satunya adalah mencoba mengembalikan karya asitektur sebagai sebuah karya yang lebih banyak seninnya lebih individual lebih sesuai dengan tapaknya beda kalau di international style itu melihat semua tapak itu sama saja di sini konteks tapak menjadi sangat penting sehingga kalau kita lihat side plan tarikan garis lurus ini untuk mempertegas bentukan simetrinya tapi pada saat bersamaan ini asimetri itu muncul dengan simetrical asimetri di karyanya Robert Venturi dan secara secara garis besar isi buku dari kontradiksi kompleksitas yang ada kontradiksi in asitektur idealnya mungkin minggu depan saya akan bikin satu video khusus membahas tentang kompleksitas kontradiksi in asitektur karena juga terkait dengan ada dua kelompok yang mencoba mengangkat fokus profit venturi dan kenapa saya anggap buku ini juga penting dan perlu di highlight secara khusus karena memang kalau teman saya kalau ingin belajar postmodern mau gak mau sebaiknya baca buku ini kompleksitas kontradiksi in asitektur untuk bisa paham kenapa boot end kenapa double function element apa itu maksudnya dan yang ini a good architect needs space and element to be kompleks kompleks itu apa sih apa kaitannya kompleks dengan ambigriti segala macam untuk menghasilkan good or bad ambigriti ini nanti saya juga kaitkan dengan beberapa buku lain dari Robert Stentury untuk lebih meng highlight dan mempertegas apa itu postmodern dan bagaimana konsekuensi postmodern ke masa sekarang menariknya sampai ke situ apa pentingnya belajar asitektur postmodern karena pemahaman John Lang ini jadi menariknya teori asitek itu berada di individual asitek or school of asitektural thought pemikiran teori asitektur itu berada di individu seorang asitek atau di pemikiran asitektural baik secara ideologi maupun secara teori normatifnya itu yang sangat membedakan dengan teori-teori di ilmu pengetahuan yang lain teori asitektur itu berkembang bisa di masing-masing seorang arsitek bisa kemudian atau pemikiran asitektural dan ini sesuai dengan apa yang terjadi di asitektur post-modern bahwa asitektur post-modern itu mempersilahkan individu untuk berkarya sesuai dengan kebutuhannya sesuai dengan keadaannya terkait dengan kompleksitas dan kontradisian oke dan berikutnya adalah siapa dan bagaimana pemikiran asitekturalnya kalau kita lihat di secara post-modern dan secara umum sekitar jam-jam jam 10 jam 11 tadi saya membuka google draft akhirnya tercantum nama-nama ini yang kalian sudah coba kumpulkan ada Rem Kulhass Philip Johnson Frank O'Kerry Robert Venturi tadi dan Michael Griff yang sebelah kiri adalah kampus Indralaya dan sebelah kanan adalah kampus Palembang dan kesemuanya ini akan coba saya rangkum dalam respon saya ingin mendudukan atau menempatkan tokoh-tokoh ini dalam peta yang dibuat oleh Charles Jeng dan efeknya terhadap perkembangan asitektur selanjutnya jadi peta ini selesai di tahun 2010 dan bagaimana kelanjutannya apakah masih ada pertanyaan menggelitik dari seorang teman ketika dia tahu saya masih mengajarkan postmodern apakah masih relevan belajar postmodern di masa tahun 2020-an ini saya coba saya rangkum dan saya coba bikin review-nya sesuai dengan apa yang kalian sudah kumpulkan agar kalian juga paham bahwa konteks postmodern di masa sekarang itu seperti apa apakah hanya tinggal sejarah yang tidak lagi sesuai dengan permasalahan masa sekarang atau ada kelanjutannya itu yang menjadi concern utama di minggu depan minggu depan saya coba bikin review dari apa yang sudah kalian kumpulkan sebelum kemudian kita masuk ke dekonstruksi apalagi itu makhluk apalagi dekonstruksi itu mungkin yang ini secara penjelasan itu yang bisa saya sampaikan jenstosnya dan saya buka jika ada pertanyaan ada tanggapan atau komentar dipersilahkan disajikan tadi memang sajian tadi itu menggarisbawahi saja kalau minggu sebelumnya bicara tentang latar belakang menjualnya postmodern sekarang bicara tentang artefaknya atau karya asetekturnya minggu depan saya coba akan fokus kepada bagaimana kedudukan postmodern terutama dengan teorinya terkait dengan perkembangan asetektur di masa sekarang oke jadi penjelasan untuk minggu depan minggu depan saya akan bikin video jadi modelnya asinkronus tidak ada perkulian seperti ini saya akan coba merangkum dan mempersiapkan atau melihat postmodern dalam konteks keberlanjutan ke masa sekarang efeknya terhadap perkembangan video video minggu depan itu menjadi cukup penting untuk persiapan kalian membuat berkas ujian akhir semester karena pertanyaan di ujian akhir semester sebentar sebentar saya berkasnya pertanyaan di pertanyaan besar di uas adalah apakah yang terjadi di asetektur Indonesia terkini jadi kontemporer itu bisa menjawab solusi menjawab permasalahan global silahkan kalian pilih karya-karya yang menurut kalian paling terbaru katakanlah yang di atas tahun 2010 dikatakan seperti itu 2010 sampai 2020 10 tahun juga cukup banyak yang karya-karya tersebut apakah menjawab pertanyaan global karena kalau kita breakdown coba mungkin kita di minggu ke-10 dan minggu ke-depan saya coba fokus keterkaitan buku ini juga akan muncul sedikit terkait dengan post-modern di era masa sekarang dan buku ini menjelaskan perjalanan dari Charles Jeng jadi bapak post-modern itu kan Charles Jeng seorang historian yang kemudian memetakan membuat peta yang seperti tadi dilungkap kaitannya dengan Robert Venturi kaitannya dengan beberapa tokoh itu kita akan dicoba lihat minggu depan dan sedikit nanti di minggu ke-11 minggu ke-12 bicara tentang dekonstruksi tidak ada tugas terkait dengan pembedahan karya di dekonstruksi karena saya hanya sedikit memberi informasi apa itu asetektur dekonstruksi apa kaitannya asetektur dekonstruksi dengan ilmu bahasa terutama apa yang dilakukan oleh Jack Derrida mungkin mungkin fokus utamanya adalah dekonstruksi Derridian dekonstruksi yang berlandaskan Derrida sehingga bacaannya adalah Derrida Hauner The Assetter of Deconstruction fokus pada Derridian kasusnya adalah Peter Eisenman jadi salah satu bahasan asetektur dekonstruksi antara Derrida dan Peter Eisenman model tugasnya juga hanya resum kuliah hanya ringkasan kuliah kalian memahami asetektur dekonstruksi itu seperti apa kemudian di minggu ke sorry minggu ke-13 akan bicara tentang sustainable sebenarnya sustainable design atau sustainable asetektur itu berangkat dari apa sih lebih ke melihat itu nanti ada video pendek kalau toh saya tidak sanggup video membuat video pendek atau video pembelajaran nanti saya coba rangkum dari beberapa video tentang kaya tentang sustainable design dan segala macam ide dasar dari one word itu apa dan segala macam ini yang akan mendasari kalian untuk tadi post-modern kemudian sustainable design kaitannya ini perkembangan terakhir yang sering terjadi atau sering terutama di tugas akhir muncul biomimikri biopilik dan segala macam apa itu istilah-istilah itu apa dan itu akan coba dimunculkan dan tugas-tugas baik yang asetektur berkelanjutan identifikasi pemikirannya dan karya asetekturnya itu akan memenggiring atau menjadi landasan pemikiran kalian untuk mengolah pertanyaan was ini apakah asetektur Indonesia terkini itu menjawab permasalahan global atau justru hanya sekedar membahas permasalahan lokal dan mungkin 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 justru sangat pragmatis hanya menjawab permasalahan ekonomi hanya menjawab permasalahan pragmatis kapitalis ekonomi semata bisa seperti itu dan kita coba bahasnya seperti apa silahkan mungkin itu yang bisa saya sampaikan siang ini terima kasih Terima kasih.